selamat menikmati ketuduhan kononya hanya Datu Sri Anwar Ibrahim yang mendengar dan menggunakan titah daripada yang di Pertuan Agung walaupun tidak ada video istana tidak pernah mengeluarkan kenyataan kononya untuk menubuhkan kerajaan perpaduan ternyata sahabat semua beberapa hari yang lalu tulang di media sosial selepas yang di Pertuan Agung yang ke-16 telah membuat satu pendedahan yang amat-amat mengejutkan dan membuatkan Sanusi koyak habis sahabat-sahabat semua jadi mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Sanusi dalam sebuah ucapan beliau dalam satu ceramah politik Anwar Ibrahim dia rasa nak untung dia dia akan guna titah di Raja ni habis-habisan walaupun orang lain tak dengar Tuan-Tuan dengar tak kata Agung kata tubuh kerajaan perpaduan Tuan-Tuan dengar tak? tak ada siapa di dunia ni dengar dia seorang dia tak ada, tak ada siapa dengar dalam video tak ada dalam TV tak ada tak ada siapa dengar Anwar Ibrahim seorang dengar satu Malaysia percaya kan dia dia abang kata Agung titah tubuh kerajaan perpaduan ada siapa pindahnya Agung? kan ku titah kan kan ku? tak ada dia guna titah di Raja tu dia kata untuk tubuhkan kerajaan perpaduan oh begitu berapi dia sahabat-sahabat semua yang membuat tuduhan mempertikaikan membuat kenyataan kononya yang istana yang di Pertuan Agung tidak pernah mengatakan semua itu hanya Datu Sri Anwar Ibrahim kononya yang membuat cerita-cerita mungkin itu yang coba disampaikan oleh MB Lato-Lato ini ya memang MB Lato-Lato ini cakap bising pandai membuat provokasi akhirnya sahabat semua sebelum ya sebelum siapa nih sebelum yang di Pertuan Agung membuat pendedahan sebenarnya amat mengejutkan ya Sanusi telah pun sebenarnya didakwa sahabat-sahabat semua ya didakwa karena memperleke dan juga mempersoalkan haa mempersoalkan penubuhan kerajaan perpaduan jadi sekali lagi saya mau kita menonton satu kenyataan ya daripada yang di Pertuan Agung yang ke-16 tidak lain tidak bukan kita tahu siapa Sultan Pahang jadi saya mau kita bersama-sama mendengar dan amati sendiri ya saya cari video itu dulu dan amati sendiri apakah pendedahan ini ya adakah Datu Sri Anwar itu berbohong seperti yang didakwa oleh MB Lato-Lato ini sahabat-sahabat semua jadi mari kita dengar ya pendedahan dan juga pengesahan daripada yang di Pertuan Agung berkaitan dengan penubuhan kerajaan perpaduan dan siapa sebenarnya yang mengkhianat dan juga menderaka yang menolak bulat-bulat penubuhan kerajaan perpaduan ini jadi sekali lagi tanpa membuang masa mari kita tonton bersama video ini dan bukan perkara yang harus dan tukaran kerajaan ini bukanlah perkara yang yang mudah dan bukan perkara yang harus di di apa kata praktik sebuah kenapa kenapa ini akan merugikan kita akan merugikan negara dan rakyat kita kita akan merugikan masa merugikan kewangan bagai-bagai lagi saya bukan nak menidakkan mana-mana pihak politik tetapi pengalaman menukar kerajaan itu satu proses yang cukup merugikan negara itu yang saya boleh kata bukan kita sudah ada apa kata proses demokrasi yang tertulis every five years kita ada election so biarlah sekurang-kurangnya 4-5 tahun sebuah kerajaan untuk memerintah bukanlah sekadar hanya setahun dua tahun kita nak tukar dengan sebuah warna I think kita dah perhati bukan sahaja di Malaysia kita dah perhati di negara-negara di Europe sekalipun tengoklah keadaan ekonomi mereka so itu yang saya boleh katakan first not just recently I would like to say that it was during Ismail Sabri lagi Ismail Sabri lagi then I had called all the leaders at that time and at the same time Sultan Perak was present supaya ditubuhkan satu unity government walaupun ketika itu Ismail Sabri kata dia majority of 14 or 16 I still think that it's still very marginal it's more healthier if there is a two-third or you know a bit more than marginal majority so that unity government came during that time so bila sampai ke pilihan raya ini saya nak satu keadaan harmoni dalam negara kita ini dia bermula di parlimen seharusnya bermula di parlimen lagi kita tidak boleh berterus beraduh ataupun berfikiran berlainan kalau kita nak memajukan negara kita nak meningkatkan nama baik negara kita so berbalik kepada selepas pilihan raya there was no single majority so what I did was to offer to all the party and saya mulakan dengan pimpinan Tansi Muhyiddin dengan Tansi Haji Awang Haji dan what choice do I have what choice do I have so balance siapa yang boleh wujudkan saya saya juga maklum kepada Perdana Menteri Datuk Serian Noir ketika itu ofarkan kepada parti median juga parti PAS juga tapi apakan daya untuk sekadar apa yang saya boleh buat selain itu pulang kepada kebijaksanaan pemimpin politik so itu dia sahabat semua sebenarnya pendedahan dan juga pencerahan daripada yang di Pertuan Agung kita yang ke 16 beliau sendiri baginda sendiri menyatakan penubuhan kerajaan perpaduan unity government ini sudah pun dititakan menjak jatuhnya Muhyiddin Yassin dan pada ketika itu ketika dikatakan Ismail Sabri mempunyai cukup ahli parlimen untuk menyokong beliau menjadi Perdana Menteri ketika itu juga usul ataupun titah daripada Agung untuk menubuhkan kerajaan perpaduan unity government dan kerana pada masa itu juga dikatakan cukup jumlah akhirnya beliau menjadi Perdana Menteri Ismail Sabri dilantik menjadi Perdana Menteri dan sehingga satu ketika berakhirnya pilihan raya umum tidak ada sesiapa parti gabungan parti yang berjaya ataupun mempunyai cukup kerusi dan kerana itulah seperti mana yang dikatakan oleh yang diperlukan ragung bahawa dia telah awalnya dia telah memanggil siapa sahabat semua daripada perikatan nasional yaitu Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang untuk membincang ataupun menitakan supaya sebuah kerajaan gabungan ataupun unity government dalam bahasa lainnya kerajaan perpaduan ditubuhkan bersama PN dan juga Pakatan Harapan tetapi what what choice I have kata yang dipertuan agung kerana apa yang dilakukan Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin dikatakan menolak sebulat-bulatnya kita daripada yang dipertuan agung itu untuk membentuk kerajaan dan akhirnya apabila dia inform kepada bagian Pakatan Harapan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya patimana yang mahu untuk membentuk kerajaan perpaduan ini tidak lain tidak bukan iaitu barisan nasional bersama dengan UMNO yang dikota oleh UMNO dan akhirnya sahabat semua terbentuklah kerajaan perpaduan jadi kalau sebelum ini kita mendengar begitu seupnya begitu hebatnya MB Lato Lato ini memperlekekan penubuhan kerajaan ini mengatakan kononnya ia tidak ada pengumuman daripada pihak istana hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuat pengumuman sendiri ia tidak ada keluar televisyen tidak ada keluar radio newspaper katanya jadi ini sahabat semua apabila pendedahan apabila pencerahan daripada agung kita yang ke-16 ini jadi memang terbuktilah bahawa MB Lato Lato ini adalah seorang kaki fitnah dan kerana itu beliau telahpun apa ini beliau telahpun didakwa yang pertama karena memperlekekan perlantikan Menteri Besar Selangor dan yang kedua juga adalah karena mempertikaikan penubuhan kerajaan perpaduan jadi inilah hero yang diangkat oleh walaun-walaun tit lebay-lebay geng sapu bersih pas khususnya bersama dengan perikatan nasional yang nyata apas yang keluar daripada mulut beliau sahabat-sahabat semua semuanya dengan fitnah provokasi berita palsu apalagi semualah karena itu beliau dikenal sebagai individu yang bermulut bau longkang 100 tahun tidak dicuci sahabat-sahabat semua habis dan sehingga itu koyak habis karena menipu mempersoalkan pembentukan kerajaan ini jadi itu sedikit tambahan daripada saya sahabat-sahabat semua bagaimana pelandingan anda adakah anda setuju atau tidak dan beliau berikan komen pandangan anda di dalam ruangan komen jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takpapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melawanya tubuh dadah tanya selera sekian daripada Orang Nopo Channel sehingga kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati